Intro Selanjutnya pemerintah kota Banjarmasin terus mengoptimalkan pengelolaan zakat bagi ASN yang berpotensi bisa mendapatkan hingga 10 miliar rupiah Basnas bersama pemerintah kota Banjarmasin kembali sosialisasikan instruksi wali kota nomor 7 tahun 2019 tentang optimalisasi pembayaran zakat penghasilan bagi ASN di lingkungannya Sosialisasi berlangsung di Aula Kayuh Baimbai Jumat pagi 3 Februari 2023 Menurut wali kota potensi zakat profesi memiliki potensi cukup besar yaitu 9 hingga 10 miliar per tahun Selama ini zakat yang disalurkan ke Basnas hanya mencapai 1,3 miliar atau 10% dari potensi yang ada Adapun pembayaran zakat ini dilakukan melalui payroll system yaitu pemotongan langsung zakat profesi sesuai dengan penghasilannya Jadi yang kena ini adalah ASN yang muslim ya, kalau yang muslim mungkin tidak kena Dan potensinya cukup besar sebetulnya Kalau selama ini baru di angka 1,37 miliar Nah potensi dengan jumlah ASN kita sekitar 7 ribu lebih itu ada sekitar angka 9 sampai 10 miliar potensinya Jadi baru 10% tergali berarti Kami juga mengimbang kepada ASN pemerintah kota Untuk instruksi ini bisa dilaksanakan Karena itu kan bagian dari keberkahan penghasilan kita sehari-hari Apakah nanti per bulan atau per tahun Rasanya kalau untuk ASN pemerintah kota Penghasilan di atas 6,8 juta itu sudah kena 2,5% Minimal berarti 170 ribu rupiah Ya disisikan lah dari penghasilan Sehingga kemudian ketika kita bawa ke rumah Penghasilan itu sudah bersih Sudah tidak ada lagi hak yang orang lain harus kita keluarkan Diharapkan dengan peningkatan penyaluran zakat Maka program yang dijalankan Basnas Manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas Melalui bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya Tentu akan terjadi peningkatan sekitar kuantitas Antara 2 sampai 300 persen Saya ceritakan antaranya adalah Karena kan Basnas ini sasarannya di 8 ASNAP Nah 8 ASNAP di 8 ASNAP itu adalah Inilah yang hari ini seluruh SKPD bersama-sama Untuk melakukan pembangunan Sejahtera fisik maupun mental Umpamanya kita akan menarget di 2023 ini Setelah melihat penghasilan viral system ini Pemotongan dari Basnas, dari ASN Mungkin per rumah, per kecamatan itu Mungkin akan menempat kisaran 20 sampai 30 buah rumah Yang rutilahu itu ya Pak? Ya rutilahu itu rumah tidak layak muni itu Jadi kemarin ditunjukkan Ridwan juga menghimbau masyarakat luas Agar menyalurkan zakatnya ke Basnas Karena selama ini bantuan yang diberikan Tidak hanya sekadar uang Melainkan bantuan yang bernilai produktif Seperti pembinaan usaha mikro kecil Dan lainnya Yang telah banyak melahirkan mustahik Menjadi muzaki Eko Angguro, Bajar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih